Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini adalah Pasukan Harimau Malaya semakin ampuh, kata Kin Pangon. Juru latih Pasukan Harimau Malaya yaitu Kin Pangon menuntut anak-anak buahnya agar tidak terbuai dengan mimpi indah selepas membelas sahap Papua New Guinea sebanyak 10-0 pada aksi persahabatan Tia 1 di Stadium Sultan Mizan. Pangon menegaskan cabaran lebih gentir bakal menanti skuad gebangsaan menjelang hujung tahun ini dan awal tahun depan dengan dua tugasan penting yaitu keleakan Piala Dunia 2026 atau Piala Asia 2027 dan Piala Asia 2023. Katanya, bukan saya mahu meremehkan kemenangan 10-0 ke atas Papua New Guinea namun ia cuma satu perlawanan dan kita perlu bersikap realistik. Kita bakal diuji lagi dengan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 bermula November depan sebelum memulakan aksi Piala Asia pada 2023 pada Januari tahun depan. Katanya, selepas perlawanan kemarin. Pasukan Harimau Malaya menamatkan aksi persahabatan antarabangsa Tia 1 dengan membelasa pasukan New Guinea sebanyak 10-0 yang dibantu empat gol jaringan Arif Aiman serta Hadrik oleh Paolo Josi. Turut muncul sebagai penjaring ialah Sapawe Rasid, Faizal Halim dan Daniel Ting dengan keputusan itu dijangka melonjakkan lagi kedudukan Malaysia ke ringking 136 dunia. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like dan share.